Arco punya video menarik, sebuah kejadian di Amerika Serikat. Ini adalah anak berumur 28 tahun yang berusaha melampok minimarket. Dia masuk minimarket dan menontonkan senjatanya. Untung seorang pegawai supermarket berhasil membuka bocah tersebut. Yang mengejutkannya, ternyata senjatanya pun beli peluru yang masih aktif. Wow, setelah ditanya, anak kecil tersebut menjelaskan kalau dia meniru apa yang dia mainkan di video game. Ini ada juga berita yang mengenai anak berumur 11 tahun yang mencuri kendaraan dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Bocah tersebut melakukan pencurian setelah terinspirasi dari game yang dia mainkan. Palingan kalian sudah tahu dari judulnya. Selanjutnya, publik Inggris juga sempat dibawa heboh. Game GTA menjadi pusat perhatian publik Inggris. Setelah seorang pria yang terkejut ketika membeli game tersebut untuk anaknya. Membuka box GTA, ternyata ia menemukan 4 butir pil ekstasi di dalam box tersebut. Hmm, kenapa ya? Pria itu pun kemudian langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Selain Inggris, Grand Theft Auto pun menjadi berita hangat di Thailand. Distributor game di negara tersebut menghendikan penjualan game GTA setelah seorang remaja lokal mencoba melakukan perampokan. Dan meniru cara-cara yang disimulasikan di video game tersebut. Dia merampok seorang supir taksi dan mencuri mobilnya. Dia juga menabrak pengembudi berumur 54 tahun. Wow, bisa juga ya. Alasan pemuda tersebut pun sangat mengejutkan. Dia ingin membuktikan apa kegiatan melampok di dunia nyata itu semudah dengan apa yang dia pelajari di game GTA. Ya nggak mungkin dong. Akibat kejadian ini distributor game GTA di Thailand pun telah menghentikan peredaran game tersebut. Semenjak dirilis di tahun 1997, game ini menjadi sangat populer. Bahkan menjadi salah satu game paling sukses sepanjang sejarah. Grand Theft Auto ini merupakan game simulasi aksi pertualangan yang dibuat oleh, kalian sudah tahu, Rockstar Games. Nah, yang menariknya di game ini, seorang pemain memungkinkan mengambil orang sebagai seorang penjahat yang harus memenuhi misi tertentu. Tujuannya adalah menghasilkan uang sebanyak-banyak mungkin dari hasil kejahatannya. Waktu pertama kali dirancang, game Grand Theft Auto adalah sebuah game simulasi polisi dan penjahat yang diberi nama game Race and Chase. Game tersebut memberikan pilihan kepada pemain untuk memilih peran. Apakah ingin menjadi polisi atau maling? Cara bermain kedua peran ini pun berbeda. Selama berkembangan game tersebut, ternyata memainkan peran polisi tidak menyenangkan sama sekali. Penyebabnya adalah karena sebagai polisi harus memanduhi peraturan dalam menangkap penjahatnya. Sedangkan menjadi penjahat dianggap jauh lebih menarik, karena penjahat diharuskan melakukan berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan. Game Grand Theft Auto ini memiliki rating dewasa atau mature yang memiliki intensitas aksi kekerasan yang sangat tinggi. Bukan hanya itu, game Grand Theft Auto juga sangat kental dengan kebutalan darah, perjudian, narkoba, perampokan, adegan seksual, dan berbagai kejahatan lainnya. Banyak betul ya. Selain itu, game ini juga senantiasa diwarnai dengan kata-kata yang sangat tasar. Game ini diperbolehkan untuk orang dewasa yang sudah berumur lebih dari 17 tahun. Bahkan untuk GTA San Andreas hanya bisa dimainkan oleh gamer di atas 21 tahun. Presi bahkan Presiden ESRB sebuah badan yang memberikan rating pemainan video game menyatakan bahwa GTA tidak sesuai untuk memaja. Melainkan untuk yang berusia lebih dari 30 tahun. Ngejut kan ya? Nah, yang menyentihkan tidak banyak orang tua yang tahu mengenai game GTA ini. Mereka tidak sadar kalau game Grand Theft Auto banyak berisi kekerasan, pertumbahan darah, para tokohnya sering berkata kasar, dan memperlihatkan adegan dewasa serta memunculkan pornografi. Banyak anak-anak yang belum cukup umur menyaksikan dan bermain game Grand Theft Auto ini. Dampak game GTA bisa sangat fatal bagi anak-anak dan remaja. Kita bisa menjadi lebih agresif. Is the rage really worth it? Totally worth it. You have to appreciate the way he incorporates wrestling into his rage. Dan terinspirasi melakukan kejahatan-kejahatan seperti simulasi game tersebut. Gameplay game GTA memang dibuat untuk fokus terhadap simulasi kejahatan dan dibuat dengan cara yang menyenangkan dan memberi efek ketagihan. Semakin sering pemain melakukan kekerasan, semakin banyak pula kebrutalan yang bisa dimainkan. Bukan hanya mencuri mobil, melanggar aturan lalu lintas, apa lagi ya, pada bagian-bagian tertentu pemain akan diberikan bonus sesuatu yang bersifat. Pornografi Bahkan di pertengahan tahun 2019, GTA merilis Diamond Casino yang memungkinkan perjadian dengan uang asli. Prosedurnya hampir sama di mana setiap pemain. Dan diharuskan membeli chip yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang di dalam game. Akibat rilis ini, game GTA kemudian dilarang di beberapa negara. Selain memainkan GTA, para orang tua dan teman-teman juga harus hati-hati dengan gameplay game ini di Youtube. Dan juga Facebook, atau tidak Twitch, kalau Facebook malah ada banyak orang yang menonton. Saat ini, semakin banyak gamer-gamer yang membuat konten dari gameplay GTA, apakah itu rekordat maupun upstreaming. Tentu saja, dampak menonton gameplay ini pun perlu diwaspadai. Dengan menyaksikan gameplay GTA ini, kita juga bisa terpapar dengan konten-konten kejahatan yang ada di game tersebut. Buat teman-teman yang belum cukup umur, hindarilah game ini. Ya, masih banyak kok game-game yang main yang menarik untuk dimainkan. Buat teman-teman dan para orang tua, kita harus berhati-hati dalam memilih game. Pastikan game yang dipilih memiliki rating ISRB dan sesuai dengan umur.